Terima kasih telah menonton! 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 Dan Ted menjawab bahwa kalkun itu tidak bisa memberi suara dalam pemilu karena terlalu muda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gedung Putih mendapatkan kalkun-kalkun mereka dengan bantuan dari Federasi Kalkun Nasional. Kalkun-kalkun yang diampuni seringkali dikirim ke kebun binatang terdekat. Namun kalkun yang dimasak untuk hidangan Presiden dibeli dengan dana pribadi dan dimasak sesuai selera Presiden dan keluarganya. Dari Washington DC, Tim VOA. Luar biasa itu, Presiden Meri Serikat memaafkan kalkun. Kamu saya maafkan, Ca. Sementara kalau memaafkan orang susah ya, kalau memaafkan kalkun gampang. Jadi emang tradisi di Amerika itu emang ternyata masih dirawat dengan baik ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi bagaimana sejarah Thanksgiving, kemudian mengapa sampai sekarang kok jadi ajang untuk belanja di skot besar-besaran. Tapi setelah yang satu ini.